Ini adalah kabar baik buat warga Solo yang sempat dibuat galau ketika Mas Wali mereka, Gibran Raka Buming Raka, mengumumkan niatnya untuk maju di pemilihan gubernur pada pilkada di bulan Oktober 2024 nanti. Yang itu berarti bakal meninggalkan jabatannya memimpin kota Solo. Kemungkinan besar Gibran bakal pindah ke Jakarta untuk maju di pemilihan gubernur DKI Jakarta di pilkada 2024 nanti. Warga Solo yang mulai merasakan banyak kebaruan dan kemajuan di kota mereka setelah 2 tahun dipimpin Gibran sontak gusar hati mereka. Rasanya terlalu singkat kalau Gibran cuma memimpin Solo selama 4 tahun saja sampai tahun 2024 nanti. Tapi sekarang ada kabar baik yang disampaikan Gibran yang bisa jadi bakal menghapus kegalauan tersebut. Sang adik, bungsu dari keluarga Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep menyatakan niatnya terjun ke dunia politik dan maju di pilkada. Menurut Gibran, niat Kaesang sudah disampaikan kepada keluarga Pak Jokowi waktu mereka makan bersama di kediaman Pak Jokowi di Solo. Hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 lalu. Sehari berselang, Gibran mengatakan kepada para wartawan, saya ya kaget dia secara terbuka menyampaikan ke saya bahwa dia ada ketertarikan ke dunia politik. Bukan cuma dia, Gibran bercerita kalau ayahnya dan juga ibunya Iriana Jokowi juga tampak kaget mendengar niat dari Kaesang itu. Waktu ditanya alasan Kaesang, Gibran mengaku tidak tahu menau. Kata dia, tak tahu saya, saya kan baru dengar kemarin, biasane ora tahu ngomong ke itu, biasanya tidak pernah membicarakan itu. Begitu penjelasan Gibran. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo di Hot Topic di kanal pendukung setiap Pak Jokowi 2045 TV. Jangan pernah lupa, kita disiplin. Tunggu dan ikut komando Pak Jokowi. Kita niat kiprah politik Gibran dan Kaesang, kita bakal bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tapi mungkin kemarin ini malah sing kita bicarakan ya, kita bicarakan di meja makan itu malah Kaesang. Kenapa Kaesang? Ya Kaesang kemarin, aku yuk kaget, saya yuk kaget. Dia secara terbuka kemarin menyampaikan ke saya, ke Bapak, dia ada ketertarikan di politik. Next generasi nanti 2004? Ada yang unik dari pengumuman yang dilakukan Gibran. Dia tahu, sekarang ini sorot kamera, media, dan perhatian publik sebetulnya sedang tertuju padanya. Yang baru beberapa hari terakhir ini diramaikan pemberitaan bakal maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Sementara warga Jakarta sudah tampak menyambut antusias rencana Gibran ini, kita tahu warga Solo boleh dikata malah kecewa. Banyak yang menilai Gibran bakalan terlalu singkat dalam memimpin dan memperbaharui kota Solo. Mereka umumnya ingin Gibran memimpin Solo untuk periode yang kedua sampai tahun 2029, sebelum naik kelas menjadi Gubernur. Baik itu Gubernur Jawa Tengah ataupun Gubernur DKI Jakarta. Sewaktu Gibran maju di Pilkada Solo tahun 2000, memang ada harapan besar dari warga Solo terhadap Gibran. Putra dari Pak Jokowi yang 8 tahun sebelumnya meninggalkan jabatan wali kota Solo untuk mentas ke panggung politik ibu kota. Lalu kemudian ke panggung nasional dan menjadi salah satu presiden terbaik Republik Indonesia yang membawa negara kita menuju kemajuan. Sejak kehadiran Gibran, kota Solo benar-benar menggeliat dan menjadi kota terpenting nomor 2 dan paling banyak diberitakan media masa setelah ibu kota Jakarta. Wajah Solo berubah jadi baru. Kegiatan UMKM dimajukan. Pariwisata sangat semarat. Kesempatan ekonomi dan kesejahteraan warga pastinya ikut meningkat. Gibran pastinya paham kegalauan hati warganya ini yang tidak mau ditinggalkan oleh Mas Wali mereka. Warga Solo sudah merasakan. Delapan tahun lalu, Solo yang maju pesat ketika dipimpin oleh Pak Jokowi dengan banyak terobosan dan ide segarnya, ternyata langsung melambat ketika penerusnya nggak memiliki kecakapan dan wawasan modern Jokowi. Walau berasal dari ideologi dan partai yang sama. Kondisi yang melambat selama delapan tahun itu kemudian langsung didobrak oleh kehadiran Gibran, sang wali kota muda dan milenial. Dan tugas Gibran memang belum selesai, masih jauh dari selesai. Makanya memunculkan nama Kaesang, sang adik yang sama-sama keturunan Jokowi, sama-sama sudah mematangkan diri terlebih dahulu di dunia bisnis, memiliki jejaring luas di tingkat nasional di Jakarta, ini adalah angin segar dan peredam galau dari Gibran kepada warga Solo. Dengan kemunculan nama Kaesang, warga Solo yang sudah kadung gembira dipimpin trah politik Jokowi, keluarga Kennedy-nya Indonesia, mendapat harapan baru. Mereka patut berharap Kaesang akan bisa melanjutkan apa yang nanti ditinggalkan oleh Gibran. Dan bisa jadi, ini kabar baik juga untuk Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Akan bertambah stok calon pemimpin muda di Partai Banteng tersebut, menyambut era generasi milenial dan gen Z menguasai struktur demokrasi pemilih Indonesia. Buat Kaesang sendiri, bila benar berniat terjun di dunia politik, tahun 2024 memang jadi tahun yang krusial. Dia harus masuk politik di tahun itu, ketika Jokowi Efek, nama besar Jokowi, bakal sedang harum-harumnya, bakal sedang tinggi-tingginya, di saat Jokowi menyelesaikan dan merayakan 10 tahun kiprahnya memimpin dan memajukan Indonesia. Jokowi Efek ini yang harus dimanfaatkan oleh Kaesang, sebagaimana sudah dimanfaatkan Gibran di Solo dan Bobi Nasution di Medan, sebelum mereka harus membuktikan diri dengan kepemimpinan nyata di tengah masyarakat sebagai wali kota. Dari rencana Kaesang yang sebetulnya masih samar-samar ini, harapan dan mimpi para pendukung Pak Jokowi, para penonton setia 2045 TV, pastinya bisa langsung melompat ke masa depan tentang kemungkinan yang bisa terjadi dan boleh jadi merupakan nasib baik bangsa Indonesia ke depannya. Setelah, katakanlah Ganjar Pranowo memimpin Indonesia, meneruskan apa yang sudah dibangun dan dirintis oleh Jokowi memimpin Indonesia hingga tahun 2034, nanti giliran Gibran, yang di waktu itu sudah berpengalaman jadi gubernur selama 10 tahun untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional jadi Presiden ke-9 Republik Indonesia. Dan bila semua bisa berjalan mulus, ini kalau semua berjalan mulus loh ya, kalau Indonesia sudah semakin maju lagi setelah 10 tahun kepemimpinan Gibran, nanti bukan giliran Jan Etes yang di tahun 2044 bakalan berumur 28 tahun, tapi giliran pamannya, Kaisang yang sudah berumur 50 tahun buat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-10, itulah yang bisa terjadi dan mungkin terjadi di saat satu abad kemerdekaan Indonesia tahun 2045, sesuai nama kanal YouTube yang kita sayangi ini, di saat Indonesia sudah jadi negara maju dan jadi salah satu negara terkuat di dunia dengan jumlah penduduk melebihi 300 juta orang giliran Kaisang untuk menjadi Presiden Indonesia melanjutkan tugas sejarah yang pernah diemban ayahnya, Presiden Jokowi, dan juga kakaknya Gibran Raka Bumingraka. Itulah yang mungkin terjadi. Tapi semua itu memang masih terlalu jauh buat bisa benar-benar kita prediksi dan persiapkan dari sekarang. Banyak yang mungkin terjadi, banyak pasang surut dan badai yang masih akan menerpa keluarga Pak Jokowi dan juga bangsa Indonesia. Tapi, yang jelas, harapan supaya jejak Pak Jokowi bisa terus membimbing bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan, jadi negara maju, jadi masyarakat yang adil dan makmur, mungkin memang bisa terwujud. Ya, siapa tahu? Terima kasih telah menonton!